Dan fun factnya, ini kalo gue pake chip yours ini Malemnya misalkan ada beruntusan atau kayak jerawat yang kecil merah gitu Terus besok paginya ajaib dong, langsung kecil gitu Langsung kayak hilang gitu kan Wow, ajaib Gaconnya Halo temen-temen semuanya Balik lagi di Youtube channel gue, AdetoraTV NGENG Nah di video kali ini, si Torateli Gue dapet tantangan kan buat kayak skin ke rutinitas pagi gue Dia bilang, coba dia pake produk ini Terus lo nanti review hasilnya gimana Dan kasih tau temen-temen di Youtube Dan gue udah nyoba produk ini selama kurang lebih hampir 2 minggu Dan yang gue rasakan adalah Nah, perasaran apa hasil dari gue pake produknya hampir 2 minggu Jadi, tonton video ini sampe selesai Jangan lupa klik subscribe dulu di bawah Like juga dan share ke temen-temen kalian Yaudah, kita mulai video si Torateli episode kali ini Oke, jadi gue itu punya rutinitas Atau kayak skincare rutin gue setiap pagi Atau mungkin orang-orang di Youtube nyebutnya Morning Skin Care Routines Atau Morning Routine Skin Care Atau apapun itulah ya pokoknya Gue pake beberapa produk ini yang ada di depan gue Satu, dua, tiga, empat, lima Ribet sih, asli Pas gue diminta buat cobain produk ini Dan itu menurut gue kayak tantangan banget Gue kan anaknya kayak mepet-mepet Jam mulai berangkat kantor Atau berangkat kegiatan Dan harus pake segerombolan ini Biasanya kan gue cuma pake Ada cuci muka Moisturizer udah gini berangkat Tapi sebelum mengenal ini Tapi pas pake menenal ini Gue kayak harus pake sederetan ini Dan hasilnya gimana? Gue bakal jelasinnya Dan sambil nge-tutorialin pakenya Yaudah kita mulai dari Pertama, gue tuh pake ini Ini namanya Pure S Jadi Pure S ini kayak makeup cleansing gel Dan pasti gue gak pake makeup juga Dan ini sebenernya produk Mary Pure S Gue pake Pure S ini udah hampir mau dua minggu Dan gue ngerasain beberapa perubahan dalam kulit gue selama dua minggu Gak terlalu berasa sih Karena emang baru dua minggu juga Dan menurut gue emang yang namanya skincare Kalau terlalu instant, terlalu cepet hasilnya kerasa Itu kayak bahaya gak sih? Bener gak? Gini, ada cara yang paling kayak enak banget Cleansing gel ini adalah salah satu dari yang paling favorit yang gue pake Dari semua rangkaian Jadi gue pakenya begini Pake disini Bisa segini atau ya secukupnya deh Coba dulu Nah ini kan, ini masih kering ya Ini mungkin kondisi kalian ya Baru bangun tidur Terus gue kayak sebelum memulai kegiatan Gue melakukan ini Jadi ke gini dulu Nah lo kayak fokus dalam satu Sebenernya gue biasa lo sampe leher ya Tapi karena ini cuma mencontohkan depan kamera Dan ini ribet kayak di kamer mandi juga coy Harusnya sih sampe leher sampe sini Sampe sini juga ya Tapi gue mencontohkannya gini ya Ini tuh kayak ngebuka pori-pori Dan ngebersihin juga untuk sampe tiket pori-pori di dalamnya Nah gue tuh kayak fokus dalam beberapa titik Kayak tiket disini Sama disini Di hidung Ini sih cara gue Gue gak tau ya Kalau emang yang benernya Karena disini gue bukan sebagai expert Dan nanti Pake air dikit aja Supaya berluar busa Nah kalo kalian merasa Sebenernya Lama atau sebentarnya Itu Menurut kalian gimana dia terserah Kalian itu Gue kayak fokus di jidat dulu Gue muter-muter gitu kayak Ayy Ayy Tekbengit Karena ini sumpah Ini kayak part paling menyenangkan Menurut gue Menggunakan semua ini Nah Ini gue nih mau ke kamar mandi Mau pake air dikit terus berusaha Ini gak usah gue sampe rekam ya Kalian tau lah gimana cuci muka Oke Set Nah ini gue udah beres Gak tau ya Efeknya tuh kayak luar biasa gitu Karena Kenapa gue tadi bilang ini Kayak jadi salah satu favorit dari rangkaian ini Karena ini Lo liat sendiri dong Kalo abis cuci muka tuh kayak langsung Wow Itu kayak kulit gue Jadi kayak Penyal Bersih Terus kayak bersihnya tuh sampe kedalem gitu loh Sampe Kedalem Iya sampe kedalem Pori-porinya kayak ke cleansing Nah gue pake tisu lagi Tisu Tak tak Tisunya aja Kemudian intinya sampe kering aja deh Dan Fun fact nya Ini kalo gue pake Cipure's ini Malemnya misalkan ada beruntusan atau kayak Jerawat yang Kecil merah gitu Terus besok paginya ajaib dong Langsung kecil gitu Langsung kayak hilang gitu kan Jadi kayak gue bilang Wow Ajaib Gacon nya Ini gacon nya Pokoknya kayak Ini kayak the best part Ketika gue menggunakan skincare dari Fiore's ini Asli sih Ajaib ini Oh my god Gacon deh deh Nah Kedua Ini juga salah satu yang jadi kayak favoritnya gue gitu loh Kalo misalkan Gue lagi pake morning routines gue kayak gini Gue seneng pake ini Ini adalah kayak Shouting Toner mist Ini kayak toner gitu loh Sebenernya gue gak tau ya Ini semprotannya seberapa kali Ya mungkin ditakar aja kali ini Kalo lu ngerasa muka lu lebar kayak gue Ya dimaksimalin aja Ini Gue gini Gue jaraknya kayak Nggak Nggak semeter 2 meter sekilo juga kali ya Ya secukupnya aja nih 3 kali Gue gak tau nih ini Ini boros apa enggak Ya pokoknya Ini hampir 2 minggu pake Ya udah segini Ini 50ml FYI ini kayak Skincare dari Korea Kalo gak salah ya Skincare dari Korea Dan Halap Halap Nah ini Yang gue bilang part of favorit gue tuh Cuman kayak Ini jadi favorit gue banget nih dua nih Tapi Kesini 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 Agak rebot Eh rebot Agak rebet gitu kan Nah ini Pas udah pake cleansing gel Terus pake tonernya Kayak ngerasa Wow Aku merasa Sangat sempurna Ini udah lah Gue tuh kayak Step by step gitu Kayak harus ada jedanya gitu loh Entah 2 menit Entah semenit Intinya sekeringnya dimana Muka kalian gitu Karena kalo Feeling gue Ketika lu masih kayak Proses ini belum nyerap Terus lu udah pake next step Itu kayak Nyampur ngaduk Gitu Dan pokoknya ini dua Gacon banget nih Ini dua favorit gue Pokoknya gue kayak Kalo gak pake yang ini Yang ini wajib deh Gitu Ketika kalian udah Masuk Ke step ketiga Ini Udah Awal makanya kayak Agak sticky Agak sticky Tapi Pas gue udah nyobain After dua minggu itu By minute by minute Kayak berubah Gitu gitu Kayak buka gue Jadi kayak Sudah siap menerima Sentuhan-sentuhan Skincare lainnya gitu Jadi kayak lebih Lebih Apa ya Lebih ready Ready aja gitu Kayak buat Selanjutnya Nah ini Ini moisturizer Nah dibilang wajib sih Ya Moisturizer Ini tuh kayak gini nih Keputihan ya Liatnya Nah Gue sih makanya kayak Aduh dikit aja deh Boleh gak sih Gue makanya dikit gitu ya Udah Nah gue makanya kayak Total-total gitu Dikit aja Bener-bener dikit Udah matinya Makanya ini awet Bet kagak habis-habis Kayak gini Kayak gini Nah Kayak lu rapiin dikit Nah Segera banget sih Wanginya tuh kayak Aduh Haaah Kalo kalian sambil Nutup mata Terus Narik nafas Allah Gitu kayak berasa lagi Di pangkuan mamah Hahaha Ini tuh wangi Citrus Lemon Iya wangi citrus gitu Ini udah Ini udah Ini pake Beuh Udah 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 Loh Tuh Sampe bener-bener Enak Part yang paling bikin gue deg-degan Itu pake sunscreen Entah dari Cuman dari purest doang Atau dari produk lain Itu kayak Menurut gue kayak Kalo pake sunscreen Kenapa sih kayak efeknya oily gitu Kalian tuh ada tips gak Kalo misalkan pake sunscreen tuh Biar gak oily tuh pake apaan Mungkin Kalo misalkan buat cewek-cewek Bisa pake bedak Pake bedak Di teplok-teplokin disini Ya itu tuh Nah kalo pake cowok Kalo cowok kan gak mungkin Ngededakan Bedakan di depan lupa deh Gak mungkin kan Nah jadi kayak gue Bener-bener pakenya Segini aja ya Dikit banget Jadi mulai keliatan kan Agak glossy gitu lah Ya gimana Kalian bisa liat sendiri Ini hasilnya Emang sih kalo kata temen gue Skincare itu emang Harusnya lo pake 2 bulan toh Biar keliatan efeknya Ini gue baru 2 minggu coy Hampir 2 minggu sebelum 2 minggu Ini Morning routine gue Nah 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 di step akhir gue biasanya pake satu senduhan terakhir tuh supaya lebih matte Supaya gak lebih kayak nih Gak ada kilap-kilap gini Gue pake Eeeh Jangan ketawain dong Awas lu Tawain dong Gak beginian Ini sih kayak di warungan gitu Banyak kali ya Gue Biasa pake Hanya Seelah kadernya aja sih Gini aja nih Dulu Aplikasiin ke muka lu juga nih Kebanyakan ya Tapi jujur sih Gue kalo emang lagi Nyengsi Atau Lagi ngerjara Atau emang yang mereka menyediakan Sebuah Layanan makeup Itu Gue minta kayak Pasangin bedak dikit Tipis gitu Biar kayak Enggak terlalu Oily gitu lah Yanya lah Emang kalian mau ngeliat Pembawa acara kalian Atau Talent Artis Atau siapapun Mukanya berminyak depan kamera Enggak kan Nah itu dia Makanya Ini screen reader gue Jadi Hasilnya setelah gue 2 minggu Pake ini Gue ngerasain Itu kan kayak punya Pori-pori gede Bintil-bintil Perutusan gitu Nah jadi setelah pake ini Gue ngerasa Ini tuh lebih smooth Lebih kayak Halus banget Itu Parah sih Gue gak ngerti lagi Emang Viewers ini Hebatnya gitu Udah Ini dia morning skincare routine gue Pokoknya ini Buat berjerawat juga oke Berminyak juga oke Terus Buat kulit kering juga oke Pokoknya buat semua kulit Kayaknya oke Bikinnya Gue sih selama itu Maka oke Cuman yang ini nih Gue cuman gak suka Pake sunscreen Itu kayak bikin gue Berminyak dikit Nah Jadi bisa diakalin pake bedak Atau gak pake moisturizer Yang emang bikin kulit gue lebih matte Kulit yang kering ini Yaudah Oh iya Kalo kalian mau tau gue Kalo hair grooming gue Nanti liat di channel gue Ada video-video lainnya Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa juga klik subscribe Oke Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya Di Adetora TV Neng